Halo semuanya, balik lagi dengan Kejon Max disini dan ini adalah iPhone yang dulu harganya 13 jutaan sekarang harganya cuma 3 jutaan nah, ini saya beli karena titipan lagi ya kalau saya beli iPhone itu biasanya saya titipan dari temen karena temen males banget beli online kalau di Bali sih belinya di Goodpunsel atau mana ya, lupa saya tahunya sih Goodpunsel aja ya karena sering kelihatan di TikTok nah, ini iPhone, iPhone 7 Plus saya belinya di Shopee kalau sebelumnya saya beli juga kalau dulu berapa ya, harganya 3 jutaan kalau nggak salah ini harganya 3 jutaan juga, ini iPhone 7 Plus karena yang dulu itu seneng banget temen saya pakai jadi direkomendasikan ke temennya dan ya titipan beli lagi jadi ini cuma video ya, pebuktian bahwa speknya oke dan desainnya juga oke, nggak ada barang-barang gitu ya oke, ini iPhone-iPhone warna merah ini internalnya adalah 128 kalau yang 64 itu harganya 2 jutaan ya saya cek dulu ini saya beli di Shopee nih ya harganya mulai 2.100.000 sampai 3.699.000 dan ini sudah terjual hampir 1.000 termasuk HP jadul tapi paling naris stok lagi 163 ini nih, 600 ulasan dan ternyata sih bilangnya baik ya ini sudah saya buka sih, cuma ini video unboxing biar kalian pengen beli HP iPhone ya tau lah tokonya dimana ini iPhone 7 Plus, 128GB, rate 3.699.000 kita langsung aja buka, kalau beli HP iPhone memang gini aja ada yang istimewa-istimewa sih ini SIM Ejector, buku petunjuk dan ini cetakan semua karena kalau dari sana biasanya belinya batangan ya kirim ke Indonesia batangan dan di Indonesia dibuatkan boxnya dan lain-lainnya ini HPnya merah itu, merah emang merah merona gitu ya, cakep ada segel garansi kalau kita cek-cek tombolnya disini ada SIM tray SIM tray kita cari SIM Ejectornya dulu ini ini single SIM dan disini ada tombol power ada garis antena bentuknya simple aja ya, harganya 3 jutaan loh pastinya kalau kalian punya budget segini bisa beli Poco yang GT atau nggak beli Ovo Reno yang 6 tambah lagi 1 juta tapi orang-orang masih beli ini pastinya HP ini masih worth it banget dan disini ada garis antena oke ada disini ada mood ini ciri khas dari iPhone pull up, pull down di bagian bawah ada speaker ada lubang charger USB kok USB lightning kebiasaan USB type C disini ada logo iPhone ada dual camera dan ada LED replace gitu aja sih simple ya tapi cakep banget loh warna merahnya nih kalau taruh di meja kerja itu ya walaupun jadul sih masih keren sih kalau bandingin jadul-jadulan iPhone sama Ovo ini sama Ovo Reno masih ya masih oke lah ini Ovo Reno 6 Pro 5G ya ya oke ini kita hidupkan dulu oke hidup oke hidup sambil ini nunggu hidup saya rapatkan dulu mejanya sambil install beberapa aplikasi dulu oke ini adalah tampilan dari iPhone 7 Plus nya dan ini layarnya enak banget sih ya ini ciri khas dari iPhone lah kita masuk ke setting dan disini umum apa ya saya agak bingung sih di iPhone oke di umum mengenai ponsel udah ada perangkat lumna ya oh ada update-annya nih 14.7.1 untuk iOS nya ya ini lah kita mengenai ponsel iPhone versi perangkat lunanya masih iOS nya adalah 13.1.2 ini kok cerah banget ya turunin dikit lah nah ini kelihatan kan oke ini iPhone 7 Plus ini ya internalnya 128GB oke kita cek menggunakan ada AIDA gak sini AIDA oke ini lebih detailnya ya memorinya nih RAM nya disini cuma 3GB kalian beli HP 3 juta dapat RAM 3GB kalau di Android kalian beli HP 2 juta dapat RAM 6GB hehehe 3GB udah keren banget sih iPhone nya iPhone 7 Plus gunakan prosesor Apple A10 Bionic A10 memorinya 108GB layarnya 5.5 inch dual 12MP kamera oke baterai nya ini 2900mAh nah itu aja ya untuk speknya kita lanjut cek Android to benchmark ini skor nya di 185.000 dengan skor CPU nya di 51.000 GPU nya di 71.000 dan memorinya 33.000 dan UX nya 28.000 itu aja sih ya untuk skor antutu nya ini ini detailnya lagi 2,3 GHz untuk Apple A10 Fusion Quad-Core masih belum Octa-Core nih harganya masih tinggi dengan spek segini Retina HD dan kapatan layarnya adalah 401 ppi wajib banget karena untuk Apple biar enak dilihat ya pixel nya di tinggiin sih dari zaman dulu baru ini mahal sih 13 juta nah kita lanjut apa ini kita lanjut kamera dulu lah kamera baru test gaming nah ini ya untuk hasil kamera kita tes hasilnya cakep banget sih ini saya gak tampilin di layar ya karena untuk kualitas iPhone nih ini iPhone hasil kameranya kalau bandingin sama Oppo ini berapa ya ini ya kalau ini lebih cerah gitu warnanya kalau ini lebih natural eh gak kelihatan ini itu ya jadi ini lebih cerah kalau ini lebih warna aslinya gitu kita coba tes kamera kamera depannya kamera depan ini ya kamera dari Oppo kalau ini dari iPhone nih ini lebih di di software sih mainnya ya jadi lebih mantap hasilnya dan hardware juga gedingin ini kalau ini kan standar H2RD tapi hasilnya ini natural gitu ya kayak gitu lah oke kita tes game Genshin Impact atau PUBG ya PUBG lah abis itu Genshin disini sudah masuk ke game PUBG Mobile untuk settingan grafis HP iPhone 3 jutaan ini kita lecek ya di halus ultra dan mentoknya di SD tinggi Hai kita pakai rata kanan aja lah kita pakai rata kanan aja lah rata kanan ini suara yang cakep ya ini suara yang cakep ya oh detail juga nih bisa dilihat cakep kanan aja nah lancar lah, karena sebelumnya juga saya tes lancar lah untuk main game PUBG di iPhone 7 plus ini nih gira scope nya juga aman untuk tes game prefire sih, eh game gesin impact sih saya gak tes ya, itu install karena permintaan teman saya disuruh install game gesin impact, jadi saya install aja dan mungkin saya tesnya cuma game PUBG aja lah, karena untuk performa game gesin impact kalian bisa lihat di video saya sebelumnya atau gak video di channel youtube yang lain, karena banyak yang testing game game gesin impact di iPhone 7 plus ini nah mungkin segitu dulu video-video next kali ini tentang iPhone 7 plus, kalau kalian pengen beli langsung aja cek di link deskripsi dan silahkan komen pengen video iPhone apa nanti, mungkin teman saya ada yang nitip iPhone 12 mungkin ya, saya pengen nyobain iPhone 12 sih, belum disampaikan sampai sekarang, oke sampai jumpa di video yang lainnya selamat menikmati